Intro Sebanyak 4,6 kg narkotika jenis sabu dimusnahkan oleh ditres narkoba di Mapolda, Kepulauan Riau. Sabu yang dimusnahkan ini merupakan barang bukti dari 9 laporan polisi atas kasus peredaran gelap narkoba terhitung sejak tanggal 15 Juli 2018 hingga 25 Juli 2018. Pemusnahan sabu yang dilakukan di lapangan apel Mapolda, Kepulauan Riau ini disaksikan langsung oleh aparat BNNP Kepulauan Riau, Kejaksaan Negeri Batam, Dinas Perhubungan, Kantor Bea dan Cukai Kota Batam, Bandara dan beberapa instansi yang terkait lainnya. Sebelum dilakukan pemusnahan, pihak BitDocus, Polda, Kepulauan Riau melakukan pengujian langsung untuk memastikan keaslian barang bukti narkotika tersebut. Di res narkoba Polda, Kepulauan Riau, Kombes Pol, Yandi Sudarto mengatakan bahwa 4,6 kg sabu tersebut merupakan barang bukti dari 9 laporan polisi atas kasus peredaran gelap narkoba di wilayah Polda, hukum Kepulauan Riau dengan lokasi penangkapan meliputi Batam dan Tanjung Pinang. Dan untuk para tersangka berhasil diamankan saat akan membawa barang haram tersebut ke daerah Surabaya, Palembang dan Nusa Tenggara Barat. Selain berhasil mengamankan barang bukti narkoba, Kepulauan Riau juga telah menahan 16 orang tersangka dengan dua diantaranya adalah wanita. Dan atas perbuatannya, kini para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun kurungan dan maksimal 20 tahun kurungan, serta ancaman kurungan sumur hidup hingga hukuman mati. Nah pada hari ini kurang lebih 4.900 gram kemudian terdiri dari 9 kasus antara lain ada di Bandara Anadim, kemudian Bandara Kulaju Pinang, ada beberapa modal yang ada di sini. Kemudian tersangka yang diamankan, ada 16 orang dan sementara ini oleh penyidik, kasus tersebut dikenakan pasal 112 ayat 2 dan tambah 114 ayat 2. Ancaman hukumannya minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun bisa juga di ancam dengan hukuman sumur hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.